Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihinastain wa ala umuri dunia wa din Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam Hanya kepadanya lah kami memohon pertolongan atas segala urusan agama dan urusan dunia Dan rahmat serta kesejahteraan semoga selalu terlimpah curahkan Kepada Nabi Muhammad SAW Nabi yang paling mulia Kepada para keluarga dan kepada para sahabat Di hari ke-12 Ramadan ini Mari kita pertanyakan Apakah ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT Atau ternyata ibadah kita sia-sia Pernah atau sering kita lihat Di berbagai akun sosial media Yang mengatakan bahwa Apabila kamu berpuasa dengan sia-sia Itu sama saja seperti kamu mengisi ember Lalu ternyata ember itu bolong atau ember itu berlubang Maka sama saja seperti engkau menampung pahala Jadi air itu dia bahaskan dengan pahala Lalu pahalanya mengalir begitu saja Dan di akhir bulan-bulan kita tidak mendapatkan apa-apa Karena ternyata selama ini puasa kita Ibadah puasa kita itu sia-sia Dan Rasulullah SAW pernah bersabda Betapa banyak orang yang berpuasa Tapi hanya mendapatkan dahaga dan laparnya saja Dan ternyata ada 4 sebab Yang menjadikan ibadah puasa kita menjadi sia-sia Yang pertama Tidak meniatkan ibadah puasa Hanya untuk beribadah kepada Allah SWT Kita seharusnya meniatkan ibadah puasa kita Hanya untuk beribadah kepada Allah SWT Tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban saja Atau bahkan berpuasa hanya karena takut diejik oleh teman Dengan sisa puasa atau sisa hari Ramadan yang tersisa Mari kita kembalikan luruskan niat Untuk berpuasa hanya untuk beribadah kepada Allah SWT Lalu untuk penyebab yang kedua Yaitu menyakiti hati tetangga Disini kita sebagai mahasiswa Bukan hanya hati tetangga Melainkan hati orang di sekitar Kita sama-sama belajar Untuk menjaga perasaan mereka Lalu apa kita menjaga perasaan mereka Yaitu dengan menjaga lisan Perkataan Perbuatan atau tingkah laku Nah Untuk lisan disini kita harus hati-hati Apa saja perkataan yang bisa dikeluarkan Itu kita harus memikirkan dahulu Perkataan apa yang akan kita kontarkan Atau yang akan kita bicarakan Kepada orang di sekitar kita Dan solusinya adalah Diam apabila kita sulit untuk Mengatur atau mengontrol Apa yang akan kita bicarakan Dan diam itu lebih baik Daripada berbicara yang sia-sia Atau berbicara yang dapat menyakiti hati orang lain Kita sama-sama belajar Apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita bicarakan Dan apa yang pantas kita bicarakan Kepada orang di sekitar kita Dan terus berhati-hati Jangan sampai kita menyakiti Hati tetangga kita Tapi apabila kita telah terlanjur menyakiti Jangan lupa untuk meminta maaf Dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas perbuatan yang telah kita lakukan Untuk poin yang ketiga Yaitu Memutus silaturahim Dengan memutus silaturahim Kita dapat menjadikan ibadah kita sia-sia Termasuk ibadah puasa Hal ini juga berkaitan dengan penyebab yang kedua Yaitu Menjaga perasaan orang di sekitar Karena apabila kita Gagal dalam menjaga perasaan orang di sekitar Atau Gagal dalam menjaga lisan kita Maka otomatis silaturahim kita Juga dapat terputus Dan sering terjadi Kalau silaturahim putus itu Apabila Muncul perasaan-perasaan keburuk Maka dari itu Jangan lupa juga Untuk ngomongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita senantiasa Diberikan perasaan-perasaan kebaik Terhadap orang di sekitar kita Sehingga kita selalu memikirkan bahwa Orang di sekitar kita adalah orang yang baik Sehingga kita memberikan Balasan yang baik terhadap orang di sekitar Terhadap pun Penyebab yang keempat Yaitu Melaksanakan ibadah puasa Namun dengan Amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan Yang Tidak bermanfaat Karena aman sayang Apabila sehari sepenuh hari Di bulan Ramadan Kita habiskan untuk menonton film berjam-jam Namun tidak hatam Al-Quran Kita melihat video-video yang Kurang berkenan Atau kurang Pantas untuk kita lihat Namun melihat video kajian kita Lelah Atau Kita menyerah Dan Kita terus memikirkan makanan Padahal Ada yang lebih penting dari makanan Yaitu Terus memperbanyak Amalan sunnah Atau Memperbanyak sedekah Dan Meminimalisir Makanan-makanan yang Kurang baik untuk kesehatan Jadi itulah penyebab-penyebab Atau beberapa penyebab Yang baru saja Saya pelajari Dan mungkin dapat Bermanfaat bagi teman-teman sekalian Sekian dari saya Terima kasih telah menonton Kutub ini sampai akhir Semoga Allah memberikan Keberkahan Dan Sama-sama mendapatkan Bermanfaat Sama-sama memahami ilmu tersebut Dan dapat memaksimalkan Puasa di bulan Ramadan Agar puasa kita Tidak menjadi puasa yang sia-sia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.